eh aku nih mikir pakai logika wanita jaman sekarang tuh butuh skin care butuh barang-barang mewah butuh jalan-jalan aku harus posting kebahagiaan aku di sosmed aku harus naik mobil biar aku nggak malu sama temen-temen aku masa kemarin aja dateng ke kondangan cuma aku sama kamu yang pakai sepeda motor aku malu malah kemarin nggak ada bensinnya lagi wow Oh kunci kesesan itu adalah pajero Oh ini pajero kamu di depan mata kamu ini pajero kamu tahu aku sudah tahu sekarang bahwa kamu adalah seorang penipu jelas-jelas mobil ini bukan kamu pemiliknya tapi kamu bilang ini mobil kamu sungguh diluar sinting kamu jangan ngaku-ngaku mana mungkin mana mungkin bikin orang pajar punya mobil semewah ini nggak usah ngayal kamu ya bila semua yang terindah Alhamdulillah akhirnya udah sampai pasti nih pasti Pak Sony terlambat lagi aku yakin karena dimana-mana kalau janjian di luar maupun di kantor pasti terlambat 10-15 menit Taman kalau sampai aku taman 20 menit Pak Sony terlambat Wah aku harus briefing dia mudah-mudahan aja kerjasama ini berhasil untung aja aku sewa mobil kalau enggak aku pasti nggak dihirauin bahkan aku pasti akan dilendahkan akan ditolak kerjasamanya aku sangat berharap dengan cara aku menyewa mobil ini kerjasama aku dan perusahaan-perusahaan yang lainnya berjalan dengan lancar kemana dia ya ini dia pagi Pak pagi pagi gimana mengenai kerjasama kemarin yang saya udah bicarakan saya ingin menindaklanjuti Pak bagaimana perkembangan atas kerjasama yang akan kita kerjakan bersama seperti itu Pak oke biar saya jelaskan dulu untuk kerjasama kita yang kemarin sudah saya sampaikan sama bos aku nah kemudian saya memang sengaja membuat janji antara Bapak Pacul dengan ya sebenarnya ada sih klien yang lainnya juga mau bertemu di taman ini jadi memang saya sengaja untuk ya biar tidak kerja dua kali gitu Pak maksud Bapak? maksud Bapak gimana ya? Bapak merendahkan perusahaan saya Bapak mau menghina kerjasama yang saya akan buat terhadap perusahaan Bapak apa-apaan ini Pak? Pak Pacul dengerin dulu justru dengan saya mempertemukan Pak Pacul dengan bos saya itu justru mempercepat kerjasama kita Pak Pak saya datang jauh-jauh kesini untuk menindaklanjutin kerjasama yang saya akan buat pada perusahaan Bapak dan saya bermudah Pak datang kesini Pak dan Bapak harus tahu Pak perusahaan-perusahaan besar Pak ya tidak ada yang tidak menggunakan biaya Pak kami semua menggunakan yang namanya kendaraan terutama kendaraan-kendaraan yang sudah mewah gitu Pak ya tolong pertimbangkan baik-baik perusahaan saya Pak ya tentunya kalau perusahaan yang sudah bakalan sukses gitu Pak ya pasti menggunakan kendaraan beroda empat Pak bukan beroda dua Pak dan tolong pertimbangkan kepada Bapak dan beritahu kepada atasan Bapak atas kerjasama dengan perusahaan saya seperti itu Pak yang akan berkembang nantinya Pak ya pastinya saya akan bantu Pak Pacul untuk bekerjasama dengan perusahaan kita Pak tapi disini saya hanya sebagai manager loh Pak jadinya posisi saya disini tuh hanya menjadi sebuah jembatan Pak antara Bapak dengan bos saya Pak jadi disini hanya ya saya hanya bisa membantu Pak Pacul dan juga saya membantu bos saya dan menghasilkan kesepakatan bersama Pak yang saling menguntungkan antara pihak Pak Pacul dan pihak bos saya Pak ya jadi seperti itu saya harap sebenarnya saya dipertemukan kepada atasan Bapak hari ini ternyata saya begitu kecewa dengan kedatangan Bapak dengan sendirian kayak gini Bapak sudah menghina perusahaan saya ya Bapak udah macam-macam seharusnya Bapak lebih menghargai tata cara bekerjasama yang baik Pak tolong sampaikan kepada atasan Bapak untuk menindaklanjuti yang namanya kerjasama ini Pak ini bukan perusahaan main-main Pak yang saya bangun ini Pak Bapak harus mempertimbangkan Pak karena perusahaan yang saya akan bangun Pak akan berkembang dimana-mana Pak tolong beritahu kepada atasannya Pak ya saya cukup tersinggung Pak Pacul bukankah saya tadi sudah bilang sama Pak Pacul bahwasannya Pak Pacul akan bertemu langsung dengan bos saya bos pemilik Vano Entertainment yang artinya Pak Pacul akan segera membuat deal dengan perusahaan kita Pak kalau sandainya saya atau bos saya tidak setuju dengan pekerjasama ini maka kita tidak akan ada di sini Pak kita tidak akan bertemu membuat janji untuk suatu kerjasama ini bagaimana Pak Pacul sudah paham ya mohon maaf Pak tadi saya terlalu bersemangat Pak untuk melakukan yang namanya kerjasama ini Pak tentunya anggaran-anggaran itu sangat kami butuhkan untuk membangun perusahaan-perusahaan yang lainnya Pak jadi seperti itu Pak saya hanya ya terlalu bersemangat seperti itu Pak Pak Pacul puasa? kebetulan enggak Pak oh iya sama jadi karena Pak Pacul tidak puasa saya harap Pak Pacul bisa lebih fokus mendengarkan apa yang bos saya katakan agar tidak jadi salah komunikasi Mas kayak gitu baik Pak seperti barusan saya menjelaskan apa Pak Pacul nyantolnya apa nah takutnya Pak Pacul seperti itu sama bos saya oh tenang tenang Pak Sony tenang saya sudah biasa menghandle-handle kerjasama yang jauh lebih besar dari perusahaan yang Bapak nah ini sekarang Pak tenang santai kalau urusan dengan kerjasama Vano Entertainment wah masalah kecil bagi saya Pak udah Bapak tenang aja urusan ini biasa yang handle dan saya akan langsung berbicara kepada bos bos Bapak agar kerjasama ini segera dikerjakan bersama Pak dan tentunya namanya anggaran harus segera dicairkan gitu Pak oh ya untuk masalah kerjasama kita Pak semua itu tergantung kembali sama Pak Pacul saya itu cuma menjadi jembatan antara Pak Pacul dengan bos saya paham ya Pak jadi ya sekarang Pak Pacul tunggu disini sebentar lagi bos saya datang Pak oh ya mungkin masih di di jalan mungkin Pak ya jadi saya kesana mau ketemu klien saya yang lain Pak Pacul tunggu aja disini ya gimana Pak baik Pak kalau begitu saya akan tunggu disini ya Pak ya iya oke Pak ya udah kalau gitu saya pergi dulu baik Pak ya mari Pak Pacul silahkan Pak yes mudah-mudahan aja kerjasama ini berjalan dengan lancar aku udah gak sabar nerima anggaran ini bener kan gak janjian di luar di cafe di kantor pasti selalu aku yang terlebih dahulu pastinya kan Pak Sony yang terlebih dahulu menunggu aku hei Pak Sony aduh pak pak Sony kemana aja kenapa kebiasaan terlambat terus menerus eh sebenernya saya tidak terlambat Pak puasa enggak Pak mandum Pak ya sudah akhir bulan Pak pekerja lapangan ya panas-panasan Pak oh iya Pak sebenernya saya sudah datang disini itu sudah satu jam yang lalu Pak ya terus saya masih bertemu dengan klien-klien yang akan bertemu Bapak klien yang pertama yaitu klien pemilik Queen Entertainment nah yang kedua adalah ya klien yang masih belajar jadi pengusaha Pak ya intinya saya datang kesini saya cuma ingin meresmikan atau ingin menandatangani kerjasama yang sudah Pak Sony lakukan atau Pak Sony kerjakan di luar pengetahuan saya bagaimanapun Pano Entertainment saya sudah memasrahkan semuanya terhadap Pak Sony intinya saya hanya mengambil kebijakan dan keputusan saja ya enggak papa saya akan bertemu dengan dua klien langsung ataupun satu-satu enggak papa juga oh iya Pak untuk biar sesuai dengan schedule dan janji saya sama mereka Pak Bapak sebentar lagi akan bertemu dengan pimpinan Queen Entertainment Pak setelah dengan pimpinan Queen Entertainment Bapak akan bertemu dengan namanya Bapak Pacul dan kebetulan Bapak Pacul ini baru mendirikan suatu perusahaan yang kecil Pak yang penting satu saya akan menandatangani semua kerjasama-kerjasama yang Pak Sony lakukan asalkan pemimpinnya perusahaannya jelas pemimpinnya jujur amanat tidak neko-neko tidak suka memanipulasi data karena saya enggak mau Vano salah pilih partner baik Pak untuk Queen Entertainment saya rasa itu adalah perusahaan yang sangat bagus dan cukup ternama sih Pak di kota ini karena perusahaannya itu sangat besar dan sangat profesional dalam melaksanakan pekerjaan begitu Pak saya juga sekilas memang mendengarkan Queen Entertainment itu bagus dalam segi pekerjaan dalam segi prospek dalam segi proses dalam segi manajemen dia cuma saya masih belum tahu pemimpinnya seperti apa tahu saya cuma seorang perempuan ya betul Pak perempuan semoga aja semoga aja kerjasama dengan Queen Entertainment bisa membuahkan hasil yang bagus dan maksimal ya Pak menurut saya pribadi untuk Queen Entertainment itu saya tidak merasakan hal-hal yang aneh sih Pak justru sama bapak pacul saya Pak saya sedikit merasa aneh sama dia Pak ya seperti lagat-lagat seorang penipu gitu Pak tapi setelah saya cek datanya datanya valid Pak entah itu Pak Pacul yang sangat pintar atau dia memang jujur Pak jadi saya sengaja menyampaikan informasi ini sama Bapak Pajar ya agar Pak Pajar ngebantu saya untuk ya sedikit mensurvey Bapak Pacul curiga boleh, berprasangka boleh seuzon jangan kalau memang semisal sudah punya firasat seperti itu ya kita lihat aja bentar lagi bagaimana gelagat pacul bagaimana gelagat-gelagat orang yang memang mau kerjasama dengan kita termasuk Queen Entertainment meskipun secara data Queen Entertainment bagus tapi kita tidak boleh percaya 100% intinya bisnis tetaplah bisnis tidak ada yang namanya bisnis itu adalah kepercayaan ya saya berharap Bapak Pacul dengan opsi yang kedua jujur bukan dengan opsi yang pertama gelagat penipu atau segala macem ya saya harap juga begitu sih Pak soalnya kalau dilihat dari orang-orangnya cukup meyakinkan cuma gelagatnya aja Pak seperti ya seperti seorang penipu Pak intinya Pak Sony sudah terjun ke dunia persilatan perbisnisan seperti ini sudah sangat sering Pak Sony sudah pasti lebih peka sama seseorang yang memang niat mau menipu yang memang niat mau kerjasama yang memang niat mau ya merugikan perusahaan Pak Sony sudah pasti filmnya sudah lebih kuat daripada saya saya berharap gunakan pengalaman-pengalaman Pak Sony untuk menemukan partner yang baik baik Pak saya akan berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin agar menemukan partner yang baik Pak saya sebetulnya bukan cuma pusing tentang masalah kerjasama antara Pak Sony dan Queen dan Pacul saya sebetulnya sudah memasrahkan semua perusahaan saya terhadap Pak Sony saya kesini juga karena gabut sebetulnya sekarang Pak Sony Pak Sony tahu sendirilah bagaimana keadaan hubungan saya dengan tunangan saya Pak Sony tahu kan tunangan saya tidak mengetahui bahwa saya seorang miliarder atau seorang pengusaha atau seorang pengusaha muda saya tahu Pak tunangan Bapak Aulia sekarang tunangan saya sudah berubah berubah tidak semanis seperti dulu tidak sebaik seperti dulu padahal pernikahan sudah akan ditentukan ya mungkin karena sekarang basicnya saya bilang sama dia saya lagi merintis usaha bedanya dengan dulu saya pegang mobil ini dan itu saya sering gonta ganti mobil nah sekarang saya ketika mau bertemu dengan dia saya jarang bawa mobil orang tua saya pun saya sewakan rumah untuk bertemu dengan dia agar tidak ketahuan bahwa saya dan orang tua adalah orang kaya ya saya sekarang mulai berfikir Aulia ini mencintai saya karena harta saya apa karena diri saya jujur terus terang saya bertemu dengan Pak Sony sekarang agak sedikit bingung sebetulnya bingung tentang tidak selesainya masalah saya sendiri dan bingung tentang masalah kerjasama yang akan saya tangani cuman saya berusaha profesional saya harus tetap menangani usaha yang sudah dikelola sama Pak Sony karena bagaimanapun usaha itu adalah usaha saya juga Pak Sony tau kan usaha saya masih banyak di luar sana yang masih belum saya atasi dengan maksimal sekarang ditambah dengan Aulia yang seperti ini saya malah tambah bingung saya juga bingung nasib saya dengan Aulia ini seperti apa ya begitulah Pak cewek zaman sekarang Pak rata-rata yang dilihat itu cuma harta harta dan harta Pak kalau sandainya kita selaku cowok kalau kita jelek kita tidak dicintai Pak kalau kita miskin kita tidak dicintai Pak kalau kita pengangguran kita tidak dicintai Pak tapi kalau cewek pengangguran tidak cantik tetap dicintai sama seorang pria Pak dunia memang tidak adil Pak ya bisa dikatakan begitu ini saja saya bentar lagi sebetulnya ingin bertemu dengan tunangan saya tapi tunangan saya bilang tidak bisa kalau sudah mengingat semuanya saya ingat terhadap mantan saya saya meninggalkan dia demi saya bertunangan dengan Aulia ya sudah lah tanpa bahas terlalu lama tentang mantan atau tunangan saya saya jadinya jatuhnya curhat saya Pak Sony ini bukan momentum yang terbaik sekarang ya plastiknya mana? mau saya masukin ke OTG Tuh Pak ketinggalan di mobil Pak mobilnya di parkir di mana? paling ujung Pak bukan parkir di sana oh enggak di sana kan deket Pak saya parkir di ujung deket Indomaret Pak oh yaudah kalau begitu saya ambil dulu ya Pak iya saya tunggu sini ya tunggu sebentar ya Pak maaf ya Pak hmm tuh kenapa aku malah curhat sama Sony seandainya semua karyawan aku seperti Pak Sony pasti kehidupan aku datang sekarang cari orang yang bisa dipercaya susah tunangan aja yang aku berfikir dia akan menerima aku apa adanya eh sekarang malah berubah iya belum tahu aja kalau semuanya tidak ada berubah dari aku aku enggak bangkrut aku enggak pernah tahu usaha awliya awliya mana ada yaudah Nafi Nafi untung aja kamu mau diajak kerjasama semoga aja dengan adanya aku kerjasama dengan Pak Sony semoga perusahaan aku Queen Entertainment menjadi lebih berkembang lebih besar lebih maju juga karena aku tahu perusahaan yang dipegang Pak Sony itu memang perusahaan yang sangat luar biasa perusahaan yang sudah dikatakan cukup besar dan kalau misalkan kerjasama dengan perusahaan yang dipegang Pak Sony itu pasti 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 akan menguntungkan kalau Pak Sony kemana ya itu itu bukannya iya iya Fajar pahain dia disana nggak jelas banget orang aku kerjain deh Sony lama banget cuma ngambil flash disk permisi mantan terindah mau lewat Nafi ngapain kamu sendirian disini hmm? lagi nunggu seseorang kamu sendiri ngapain disini? merenungi nasib kamu hmm? eh banyak orang punya hutang aja kenapa sih? eh nggak apa-apa mana Fajar yang dulu yang suka ceria yang suka tukang usil kehidupan itu kan selalu berubah gak selamanya aku jadi tukang usil kamu putus dari aku kok tambah segera aja hah? seger gimana kamu pikir aku buah melon apa? bulu mata kamu tambah panjang oh iya dong aku kan harus menjaga bulu mata aku yang badai atau jangan-jangan kamu galau ya abis putus dari aku hmm? gak move on iya kamu udah punya anak? eh sembarangan ngomongnya udah punya anak kamu pikir aku seperti orang ibu menyusui apa? seorangnya kayak ibu-ibu Fajar apa? apa aku terlihat seperti aura seperti seorang ibu? tante-tante jangan-jangan kamu sekarang suka yang tante-tante ya? iya lebih menggoda iya berarti kamu udah bukan level aku sorry aku memang auranya udah keibu-ibuan justru karena kamu level aku kamu kayak tante-tante barusan kamu bilang mana Fajar yang usil ketika aku udah usilin kamu ya malah sewot gimana sih? iya aku menyesal ngomong kayak gitu sama kamu kalau gitu kan yaudah kamu galau aja Fajar gak usah tanyain tuh Fajar yang dulu mana ngeselin emang kamu ngapain kesini? ketemuan sama pacar kamu ih gipo ya cuman tanya doang kenapa? kamu takut kalo misalkan aku punya pacar yang lebih ganteng karena aku tau selera kamu rendahan oh kamu bilang kayak gitu itu berarti kalo kamu bilang kamu aku selera rendahan aku termasuk rendah cuman aku yang paling tinggi cuman aku yang paling tinggi selera kamu ngeles jangan-jangan kamu lagi belum move on sama aku aku gak move on dari kamu hello buktinya aku sekarang fine-fine aja kok kamu bilang mantan terindah barusan? iya kan aku coba ngusiliin kamu ngompan bilang aja itu udah kata dari hati kamu yang paling dalam berarti aku mantan terindah kamu dong? tidak ada mantan selain aku yang paling terindah? enggak, aku tadi gak bilang kayak gitu aku tadi bilang permisi mantan terindah lewat 完了 ulat tuh di kepulau kamu enggak yaw deh kalo gak percaya enggak kamu pasti bohongan nih foto ahaha melihat hum ambilin kamu kan sudah tau aku nggak suka semua udah habis masih tetap takut sama ulat kamu palnya bukh yah kok bisa bohong mau aku vendah lagi oh iya enggak ulat itu lebih besar tangan kamu daripada ulet ya namanya juga hal yang enggak aku suka meskipun besar anakku ya tetap aja aku takut oh iya nof kamu kan tau sendiri aku sekarang udah tunangan what? iya tapi tunangannya enggak seperti yang kamu bayangkan hubungan aku sekarang hancur berantakan terus? tunangan aku mau meninggalkan aku secara perlahan karena tau aku mau meritis usahaku padahal kemarin-kemarinnya fan-fan aja jadi selama ini kamu udah tunangan? hmm tunangan karena dijodohkan sama orangtuaku oke cuman ya tunangannya enggak enggak sama seperti tunangan yang biasanya aku itu apa? gratulasi apaan sih? udah mau hampir habis? berarti aku harus jaga jarak ya? santai aja aku masih belum menikah kok kalau aku udah menikah mungkin bisa jaga jarak cuman tunangan udah mau putus? kenapa gitu? enggak sesuai kita enggak satu visi misi dia maunya nerima cuman ketika aku ada aja tapi ketika aku enggak ada dia enggak mau alhamdulillah alhamdulillah udah ada ya wajar sih kamu memang perintis dari dulu aja waktu sekolah kamu jualan nasi goreng kering apa namanya bahasa daerahnya sangkarok? jangan itu kamu yang ngajarin semua aku menjadi mandiri seperti ini semua aku berjuang sendiri itu kan karena kamu kami selalu ngasih motivasi aku itu kan dulu waktu saya sekarang kan kamu sukses bukan karena aku tapi karena perjalanan kamu dan karena usaha kamu tapi karena aku selalu ingat kata-kata kamu apa? ya jangan pernah mau menyerah kalau misalkan kamu ingin menginginkan sesuatu kamu harus gapai kamu harus berjuang tapi pada dasarnya hal yang paling sulit ketika semuanya udah digapai ketika semuanya udah dipegang maka menyerah itu berteman dengan kita seakan-akan kita udah selesai dengan perjalanan kita aku gitu ketika aku berjuang ketika aku berusaha ketika aku bekerja semuanya aku capai selesai sudah ya seakan-akan sirna semangat kosong karena merasa udah semuanya kita udah dapat kalau misalnya aku putus tunangan kamu mau gak tunangan sama aku? di? kamu ngarep masih sama aku cuman nanya? aku saranin sih kamu harus pertahanin pertunangan kamu karena mau bagaimanapun kedua orang tua kamu dan kedua orang tua dia udah saling mengenal dan kalian sudah silaturahmi karena kalau misalkan kedua orang tua mereka kamu kecewa berarti kamu juga menyakitin kedua orang tua dia dong? bukannya orang tua kamu juga kenal baik sama orang tua aku? iya orang tua kita memang kenal baik tapi kamu jawab dulu pertanyaan aku kamu mau gak kalau misalkan aku miskin? iya asalkan hati kamu sama tetap yang dulu mau? aku tahu kamu pasti gak mau karena aku miskin bentar kalau aku ngomong iya kamu ke DR aku kan gak mau bikin kamu ke DR kenyatanya? kenyatanya? kamu mau jawab? iya intinya aku gak mau bikin kamu DR iya aku paham kamu mau aku sebenarnya gak miskin loh aku sebetulnya tunangan sama dia aku juga sewa rumah sewa rumah orang miskin agar pura-pura bangkrut iya aku pura-pura bangkrut di depan dia maksudnya kamu nge-prank? bukan nge-prank Aulia soalnya berubah semenjak? iya semenjak tahu aku bilang aku mau berusaha untuk merintis usah aku dia gak mau menemani aku dia tuh sukanya cowok-cowok yang bermobil iya aku paham aku paham jadi Aulia itu meninggalkan kamu karena kamu bangkrut dan kamu miskin belum meninggalkan cuman gelagatnya sudah iya oh udah mulai risih sama kamu jadi? ya aku harus ngambil langkah sebelum dia meninggalkan aku aku juga harus tahu bagaimana keinginan dan kemauan dia bener sih aku gak mau ketika aku sudah menjatuhkan semua perasaan aku memberikan hati aku dia malah seenaknya meninggalkan aku iya kan? iya kok bisa dia duduk sama Pak Fajar ya? atau jangan-jangan mereka memang sudah kenal dari lama? mending aku samperin aja deh aku tahu ada apa mungkin mereka sudah kenal atau apa apa? apa siapa yang ngomong? kamu yang liat-liat kamu juga Pak Sony Pak Sony ya ampun Pak Sony saya minta maaf padahal saya tadi cari Pak Sony loh Pak Sony nungguin saya ya? gak apa-apa Pak Fajar kenal sama Ibu Novi ini Pak yang maksud aku pimpinan dari Queen Entertainment Ibu Novi perempuan bawel ini iiii sembarangan kamu tuh pria misterius ini siapanya Pak? ini bos Pano Entertainment Ibu Novi Queen Queen Entertainment jadi Ibu Novi yang membuat janji bertemu dengan bos saya yang bos Fajar Galindo mau kerjasama-sama kamu orangnya iya Bapak saya mau kerjasama dengan perusahaan Bapak karena dengan bekerjasama dengan perusahaan Bapak semoga perusahaan saya santai aja kali kayak tadi ngomongnya enjoy aja kenalin iya apaan sih gak boleh kayak gitu kenalan kan saya mau kerjasama sama Bapak jadi Bapak harus memisikapi dengan sopan Fajar Novi dari Queen Entertainment Pak Fajar sudah kenal sama Ibu Novi mantan oh mantan dulu Pak pasti dia masih suka sama aku Son ya maklum lah iya iya bukannya kamu yang nawarin aku Son aku masih mules deh aku mules masih mau ke toilet bentar ya ya iyalah dari dulu kamu tuh gak pernah berhenti-berhenti ya mules terus kunci mobil sama handphone aku taruh disini pasti aku balik kok tenang aku gak bakal kemana-mana kamu gak rela kejauhan kamu gak rela aku aku ke toilet sebentar yaudah sana buruan silahkan Bapak ngopel aja berdua ya baik bos jangan lupa disiram beraknya biar gak kemana-mana oh jadi Ibu Novi mantannya bos Fajar iya Pak Soni itu pun dulu ya gitulah namanya juga percintaan pas waktu masa muda itu kan memang lagi sengit-sengitnya jadi saya minta maaf ya Pak Soni kalau misalnya Pak Soni itu mencari saya karena saya barusan ngomong-ngomongan sama Fajar eh Pak Bos Fajar gak apa-apa Ibu Novi oh iya berhubung Ibu Novi sebentar lagi bekerja sama dengan Bapak Fajar wah sepertinya ada yang CLBK nih dan cinta lama bersemi kembali iya Bapak Soni jangan kayak gitu ingat Pak Fajar itu udah punya tunangan jadi saya tuh harus bisa menjaga batasan meskipun memang Pak Fajar itu orangnya memang kayak gitu hai kamu kesini bawa mobil yang mana iya pastinya kamu udah tau kan Aulia yang ini gitu iya kamu bisa kira-kira sendiri Aulia iya kan secara aku udah bilang sama kamu kalau aku udah mau bangun perusahaan yang amat sangat besar ya tentunya ini sebagai modal kita berdua ya jadi aku inginnya itu kepastian jadi kita hubungannya gak kemana-mana jadi satu arah tujuan untuk menuju kenjejang pernikahan maka gimana urusan kamu sama si itu tunangan kamu sebelum kamu bahas tentang aku dan tunangan aku kayaknya itu gak perlu dibahas yang utama itu aku mau tanya mobil kamu itu yang ini atau yang itu iya kamu harus tebak sendiri kamu sudah pasti sudah mengira pasti mobil mewah yang ini kan iya iyalah keren banget kamu kajak apaan sih perusahaan kamu itu perusahaan apa gitu kan aku juga harus tahu sebelum aku menjawab pertanyaan kamu aku harus memastikan dulu masa iya cewek cantik aku tiba-tiba aku naima cinta dari sembarangan orang gitu kamu pikir aku tuh gak butuh skin care gitu aku tuh butuh barang-barang mewah barang-barang branded jadi sebelum aku memastikan hubungan aku sama tunangan aku kalau sekiranya kamu sama kayak tunangan aku buat apa juga aku memutusin tunangan aku kan gitu sekarang itu yang dicari bukti Aulia di depan mata kamu ada roda empat yang bernama Pajero Aulia dan kamu harus tahu ya nominal untuk pembelian satu buah unit Pajero itu diangka berapa jadi seperti itu Aulia dan dimana-mana aku mempunyai perusahaan Aulia kamu gak perlu yang namanya khawatir lagi jangankan skin care toko-tokonya bahkan pabrik-pabriknya bakal aku beli untuk kamu serius kamu tuh gak tahu aja biaya buat perawatan aku tuh berapa jadi kamu benar-benar mampu dong ya asalkan asalkan kamu mau dan kamu bersedia meninggalkan tunangan kamu yang tak ada gunanya itu gimana ya masalahnya itu sekarang tunangan aku itu baru merintis usaha dia tuh gak bisa ngasih apa-apa aku masa tadi aja cuma duduk-duduk doang beli bakso doang biasanya tuh wanitas cantik aku harusnya diajak ke restoran mewah bukan malah nokong di pinggiran jalan tapi dia masih merintis aku takutnya dia tuh bakalan sukses aku juga gak tau jadinya aku masih mikir-mikir gitu kalau kamu ingin menunggu pria suksesmu terus kapan kamu bahagianya terus kapan kamu ke salonnya Aulia terus kamu kapan cantiknya mau nunggu pria yang tidak mapan dan merintis saja kamu pikir-pikir aja sendiri Aulia di depan mata kamu udah ada pemilik perusahaan yang udah tajirnya melintir badai iya juga sih ya iya dong gimana kamu tentuin sekarang deh ya kalau gak tawaran aku ini tawaran aku ini gak dateng dua kali Aulia inget penyesalan itu ada di belakang jangan sampai penyesalan itu berada di depan Aulia gimana Aulia emang kamu gak pengen naik naikin pajir pengen kan naikannya itu lembut Aulia goyangannya itu safety Aulia membuat penumpang yang berada di dalamnya Aulia juga ya kalau aku jalan sama tunangan aku pakai sepeda motor panas-panas gini aduh aku cuma doang skin kelan aku keingetan dari tadi aduh nah itu dia Aulia kamu pikir-pikir aja sendiri tentang tunangan kamu yang gak ada gunanya udah nyusahin kamu Aulia terserah kamu deh Aulia kalau gitu kalau kamu gak bisa mutusin hari ini nanti sore aku akan cari yang lainnya tapi pria kalau udah kaya emang bisa milih sih aku gak boleh nih sia-sia kesempatan ini gimana ya tapi kalau aku sama kamu nanti kamu bakalan ngasih aku mahal apa mobil ini buat aku kan tenang bebek asalkan kamu putusin tunangan kamu asal kamu buang tunangan kamu itu jangankan cuma mobil pajero bebek gunung saya beli kalau perlu tower sungai semuanya aku geser untuk membuktikan cinta aku sama kamu bebek maksudnya kok pak pajar lama banget ya oh pak pajar kan masih di kamar mandi bu ya mungkin masih fokus lah ha fokus gimana pak ya fokus pakai tenaga dalamnya bunofi biar cepat keluarnya apa aku susul aja ya pak ya ke dalam kamar mandinya eh enggak ya enggak pak soni maksudnya saya tuh memastikan kalau pavajar itu ada di kamar mandi tapi maksudnya bukan masuk maksudnya memastikan ada gitu kamu itu inginnya apalagi yaudah aku bakalan mutusin tunangan aku tapi kamu jangan lupa aku tuh pengen banget iphone jadi setelah kita ini jadian aku mutusin tunangan aku terus kamu beliin aku iphone ya oh tenang jangankan cuman iphone bebek pabriknya pun ngapain kamu pegang-pegang dengan dia ya suka-suka aku emang kamu bahagian ngatur aku kan hidup-hidup aku ngapain juga kamu ngurusin aku tunangan aku sebentar lagi kita akan menikah tunangan apa enggak salah dengar kamu bilang apa tunangan nih ya fajar kamu dengar baik-baik ya mulai sekarang itu aku sama kamu itu udah gak ada kita tuh anggap aja kita gak pernah tunangan kita gak pernah ada hubungan apa-apa gitu ya kamu berpikir kamu beranggapan ini hanya pacaran biasa aku meninggalkan mantan aku untuk bertunangan dengan kamu kalau kamu mau menganggap emang aku nyol kan gak ada juga gak ada yang nyol kamu ninggalin mantan kami kamu lebih memilih laki-laki seperti ini daripada aku di luar nalar hei aku nih mikir pake logika wanita jaman sekarang tuh butuh skin care butuh barang-barang mewah butuh jalan-jalan aku harus posting kebahagiaan aku di sosmed aku harus naik mobil biar aku gak malu sama temen-temen aku masa kemarin aja dateng ke kondangan cuma aku sama kamu yang pake sepeda motor kan aku malu masa iya wanita secantik aku wanita secantik awliya sepeda motor malah kemarin gak ada bensinnya lagi wow segitu parahnya tunangan kamu ah banget astaga aku pake penda tinggi-hap tinggi high heels dia malah ajak aku jalan aduh capek banget tunangan macam itu awliya sebaiknya kamu musyumkan saja buang saja seperti itu awliya sebelum kamu menyanyiakan diri kamu untuk pria yang seperti ini aku baru tau ya ternyata selama ini aku menjalin sama kamu kamu penuh keterpaksa kamu kemarin mula naik motor so sweet kamu bilang ketika motor aku gak ada bensin so sweet iya kan kemarin aku tuh mikirnya kamu mau buka usaha tuh bakalan sukses nah sekarang kenyataannya mana usaha kamu gak sukses-sukses aku tuh capek nungguin kamu usaha itu harus langsung sukses yang namanya usaha untuk sukses untuk tangga sampai sukses itu butuh kegagalan dan butuh konsistensi butuh kesetiaan nah masalahnya tuh kamu tuh gagal 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 kapan suksesnya aku capek juga biar biar aku kasih tau ya kunci kesuksesan itu adalah apa kunci kesuksesan adalah apa wajah kamu aja gak menampakkan kalau kamu lah sukses preketew preketew kunci kesuksesan itu adalah pajero pajero oh ini pajero kamu di depan mata kamu ini pajero kamu tau aku sudah tau sekarang bahwa kamu adalah seorang penipu jelas-jelas mobil ini bukan kamu bukan kamu pemiliknya tapi kamu bilang ini mobil kamu sungguh di luar sinting tapi bukan berarti mobil ini juga milik kamu kan kalau misal mobil ini milik aku bagaimana? kamu jangan ngaku-ngaku mana mungkin mana mungkin seorang Fajar punya mobil semewah ini gak usah ngayal kamu ya Fajar kamu gak perlu ngayal Fajar untuk memiliki mobil semewah ini lupakan mobil kembali ke tunangan sekarang aku tanya sama kamu kamu bener-bener mau putus sama aku dalam bertunangan apakah kamu lebih memilih pria bernaik mobil seperti ini daripada aku ya aku milih mobil lah Fajar aku milih mobil aku kan nih wanita yang realistis tau gak sih sorry-sorry ini ada apa ya kamu siapa? mantan aku kamu ngerti sendiri kan? dia lebih memilih pria bernaik mobil kalau kamu? oh jadi dia mantan kamu? mantan tunangan aku iya pantes tuh kamu sama si pia aja sini sayang sini sayang aku milih milih cowok yang punya mobil kamu gak punya mobil kalau aku kemana-mana jalan-jalan pakai mobil wanita secantik aku harusnya itu emang naik mobil kalau kamu yang jalan kaki ya gak apa-apa kan bukan wosanku kamu gak manusus misalnya aku nanti naik mobil naik mobil mobil-mobilan halau halau jangan kebanyakan ngayal mas inget inget mana mungkin orang seperti mas cowok seperti mas mempunyai mobil semewah ini cocok nih cocok tukang jual jamu dengan pria yang udah miskin kamu pikir aku mbobo jual jamu apa? barangannya kalau modelanmu emang seperti itu mbak iya sayang beda beda mana mungkin wanita yang pintar yang cantik mau sama cowok model beginian wanita jaman sekarang itu realistis mbak kenapa kamu mau menjalani semuanya terhadap aku dari kemarin? karena aku pikir kamu bakalan sukses tapi ternyata zonk terima kasih sudah mengisi hari-hari makasih 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 enggak penting pak mohon maaf rentalnya sudah habis ya pak disini saya sama ibu suruh minta kunci mobil dan mobilnya minta-minta apa? rentalnya sudah habis pengusaha rental iya oh kamu pengusaha gimana-gimana maksudnya gimana sih? ceritanya ini ngerental bu mbak iya mbak ini ngerental sama ibunya saya gitu waktunya cuma 3 jam oh mobilnya yang mana? apa sih? yang ini? enggak beti yang enggak lah Pak Jero enggak? enggak lah oh bukan mobilnya kan dia aku Pak Jero nya yaudah kok bisa kamu tuh malu-maluin tau gitu aku gak jadi sama kamu sayang aku bisa jelasin kok bebet aja hai maafin aku wah seleraku bukan kamu tukang jamu ya ada apa? baga kamu aku kita balikkan aku udah tahu sifat hati selin kamu tuh ya aku tahu gitu aku gak putus oh Pak Sony kamu tuh malu-maluin aku tahu gitu aku gak putus pakunya gimana? ya bes masa lakuin entertainment tinggal menandatangai sekarang aku mau bertemu dengan Pak Pacul mana orang ini? Pak Pacul pak ya? ini dia Pak Pacul maksudnya Pak Pacul ini orangnya? ya ini Pak Pacul pak yang mau bekerja sama dengan perusahaan kita kamu siapa? minta kamu siapa? saya Pak Tony selaku manager Pano Entertainment dan ini bos saya Pak Jar Galindo rumah yang kamu tempati rumah yang kamu samprin ke rumah orangtuaku itu rumah sewaan aku sama orangtuaku memang pura-pura miskin ketika bertunangan dengan kamu karena orangtuaku dan keluargamu sendiri dan bapakmu sendiri ingin mengetahui bagaimana sifat kasihan kamu iya benar sebenarnya aku juga cuma acting kok aku gak acting sama-sama ini mobil kamu Pak Pacar gimana bisnis kita Pak Pacar? hei pacul tadi kau bilang punya aset banyak tadi bilang kau punya modal banyak dan tadi kamu bilang punya mobil ini ternyata kamu cuma rental oh kamu mau bohongin perusahaan saya kamu berani ya? kamu mau hidup selamanya sampai kering kerentang di dalam pejara kamu bukan begitu Pak Sony Pak Pacar kamu mau bekerja sama dengan aku kamu masih menikung aku otak kamu dimana? saya bisa jelasin Pak Pacar apanya yang mau dijelasin? mobil aku yang pertama kamu bilang punya banyak modal kamu bilang punya banyak kendaraan katanya nih jara saya yang kedua kamu menikung tunangan saya dan saya berterima kasih sama kamu karena kamu sudah menunjukkan betapa bobroknya sifat tunangan saya yang ketiga kamu bilang mobil saya adalah mobil kamu ini pikiran kamu sekarang tindak atau gimana? maksud saya di belakang mobil Pak Pacar gitu Pak Pacar rental saya didorong barusan oke jangan keren aku putus sayang gak usah manggir sayang udah aku mau balikan aja aku mau balikan Pak Pacar ini gimana Pak? tinggalin aja anggap aja dia sampah laporkan aja dia Pak Pacar masuk mobil udah kamu sana si sameng aja banyakin minum jamu ya aku aku ikut aku udah kamu masuk udah aku mau balikan aku aja maafin aku ya gimana dong Pacar jangan pernah menyerah menipu sampai kamu terpindas dengan sendiri Pak Pacar siapa di belakangnya baik ayo ikut kamu nyoba di pulsa ya tadi ha ikut ikut Pak Pacar kamu gak mau balikan aku ya aku sama siapa dong aku nyesel banget aku lupa apa kamu kamu udah berubah pikiran berlian kamu di telinga kamu sama di pingkin kamu tolong kamu kembalikan sama orangtuaku ya karena itu peninggalan jadi itu memang dikutuskan untuk istri aku karena berhubung kita gak jadi menikah tolong kembalikan ya tapi aku mau kok jadi yang kedua enggak termasuk baju kamu yang sudah aku belikan kembalikan semua Pak Pacar aku gagal jadi orang sukses hari ini aku tanong beli Pak Pacar aku malasak goda sama cowok yang gak tanya bel mobil ya ampun deh aku harus gimana nih aku harus gimana oh iya aku tak bisa aku tak bisa aku tak bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton